Nah ini ketika ada orang-orang yang ngomongin hantu, mereka juga penasaran tentang apa yang kita bahas gitu. Kenapa kalau keserupan dikasihnya teh manis anget? Nah orang yang fit itu paling susah untuk dimasukin. Berarti ada yang nggak pernah keserupan ya? Iya. Kayak batang dari Jin kan bisa menyerupakan, bisa bergonta-ganti. Nah ketika kita dibuat parno sama sugesti kita, aduh gue yakin nih tempat ini hutan pasti banyak pocongnya. Coy. Membentuklah mereka gitu. Makanya kalian mikirin nggak kenapa hantu Belanda selalu ada di rumah? Oh iya betul. Kepil anaknya di pohon. Nah misalkan kalau tadi kan kalau keserupan itu kata Aci ada waktunya nggak sih gitu. Nah kalau istilah keserupan sama ketempelan tuh beda nggak sih? Oh iya bener. Beda sih. Beda. Ketempelan apa teh stiker? Terakhir deh teh. Eh udah jadi gini. Peter zodiaknya nggak pasti kalau boleh tahu. Hehehe. 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 Masa-masa. Pas malem cerita-cerita hantu gitu gak sih? Ini mata lu. Cerita-cerita gak sih? Untuk mengakrabkan gitu kan. Biasanya orang-orang suka ada aja gitu. Eh gue pernah... Kayak juri malam. Juri malam. Itu gak sih? Enggak sih. Malam itu kita menghindari itu soalnya. Kan kita masih semalam lagi di sini. Karena takut. Takut. Tapi sorry banget. Lo gak bisa menghindar saat ini. Karena kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu. Aku selalu bilangnya dia adalah Bandung Darling. Bandung Darling. Yang manis tapi juga kalau mendengar ceritanya... Melakutkan. Bikin deg-degan ya. The one and only Terrisa sudah ada di sini. Heeey. Harissa. Gigi aku kering ini. Bingung gitu ya. Soalnya tadi kita kelamaan ngomongnya ya. Dia harus diupain kamera. Kata sehat. Eh. Tapi gue berterima kasih banget sama Terrisa. Karena akhirnya kita tappingnya jadinya sore. Oh iya. Oh jadi sengaja tadinya tuh malam biar lebih serem gitu. Iya. Tapi. Anjir. Sabar. Belum. Tapi kenapa Teh? Mereka gak kenal siang malam. Oh iya juga. Sifnya apalagi. Katanya intensitas paling banyak itu setelah mazrif. Ya Teh. Setelah makin aku pulang. Aku mau kasih diri kan. Aku mau kasih diri. Lu gak boleh iring-iringan sama mobil gue. Mau kasih diri ya. Yang penting pake headset. Jangan di kantasin gitu ya. Mau di cas. Jadi ini ya Teh. Aktifitasnya maghrib ke atas ya sebenernya ya. Katanya sandekala gitu kan peralihan dari siang ke malam sore malam gitu. Peralihan matahari ke bulan gitu. Intensitas mereka paling banyak. Sarepna. Jadi kayak baru bangun selamat pagi gitu. Berarti malam ke pagi kayak subuh itu gimana? Ya nanti akan berakhir biasanya di azan awal jam 3 tuh udah mulai sepi. Jadi kayak saatnya mereka sedikit aktivitasnya orang-orang mulai banyak gitu. Pertesan kita tuh kalo gak bisa tidur. Tapi bisa tidurnya setelah azan. Oh gitu. Iya. Itu kayak ucing-ucing awal gitu ya. Sama ini Teh. Temen Anci juga pernah dia ngeliat setan kesiangan. Lah beneran ini beneran. Temen lo komedi-an semua sih. Jadi lo ngeliat agak. Sumpah beneran. Jadi dia kan dulu sekolah mah masuknya pagi banget gitu kan. Terus dia tuh kayak mau beli nasi uduk. Terus tiba-tiba di atas bentengnya tuh ada kunti gitu. Miske, miske. Apa sih sebutannya? Kalo itu biar kita sopan. Nyebutnya kunti. Kuntilanak aja. Kuntilanak. Nah ini ketika ada orang-orang yang ngomongin hantu. Mereka juga penasaran. Tentang apa yang kita bahas gitu. Bener gak sih? Atau sama gak sih gitu ya? Kadang-kadang kita ngeritain kan hantu di daerah lain. Misalkan. Oh iya ini ceritanya ada hantu Belanda gini-gini. Yang di sekitar juga penasaran. Eh ini ngeritain apa nih? Hantu Belanda kayak gimana? Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong peran tuan-tuan ya. Aku kan dari dulu jaman saya Risa masih nyanyi juga. Kan selalu deket denger cerita juga kalo misalkan ada teman-temannya ya. Yang geluduk teh itu. Wah. 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 Ambil kasih. Mungkin lagi wajar apresi. Jadi. Akut banget. Jadi. Kebetulan teman-teman teteh, Peter Ches tuh ikut gak sih kebetulan kesini itu gitu? Kenapa lu mau ketemu? Ya gak maksudnya kan biasa diajak-ajak sih. Ya seneng lah ke tempat kayak gini. Seneng ya? Seneng ya. Seneng ya? Tapi di sini ada beberapa titik yang mereka gak suka. Oh oke. Cuman gak boleh disemputin ya? Iya bener. Kayak yang ada udah yang penunggu lamanya gitu lah. Iya, jadi kadang-kadang ya, maksudnya walaupun di alam yang berbeda, cuma ada aja gitu, kayak mereka tuh sensi misalkan Peter CS itu atau hantu-hantu Belanda itu kayak gak bisa sinkron sama hantu-hantu lokal gitu. Oh ibaratnya kayak hantu internasional dan lokal. Kalau bahasa sama, cuman mungkin dari semasa hidupnya kayak merasa derajat gue lebih tinggi gitu. Jadi kadang-kadang itu masih yang mereka menganggap kuntilanak adalah babu gitu. Astrolasinya gitu. Kayak gitu. Ada ya ternyata di dunia itu. Rasisme itu ada kasta-kasta ya. Makanya kalian mikirin gak kenapa hantu Belanda selalu ada di rumah? Kuntilanaknya di pohon. Iya juga sih. Kirain cuman iseng doang dia nanggling di pohon. Ternyata ada strukturnya ya gitu ya. Kecuali kalau misalkan kayak rumah terbengkalai, baru disitu ada kuntilanaknya. Itu lebah beda. Tawon. Kalau di rumah terbengkalai baru ada kuntilanaknya. Kalau orang hantu-hantu Belanda itu kan kayak di museum, terus di tempat-tempat yang bagus. Bangunan lama yang bagus. Kayak lawang sewu. Itu masih terjadi sampai sekarang kayak aku lihat ya gitu. Tapi kalau misalkan si kuntinya mau sewa rumah Belanda itu boleh? Boleh tanya langsung mau? Coy! 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 Gak bisa gue. Gak bisa. Itu harus belajar lagi ya? Eh jangan teh. Atau minimal masuk ke mimpi. Eh jangan jangan. Aku belum menit aja. Gue hanya apa orang ini? Ntar kita akan ngoblin lagi cerita masing-masing kita juga ya. Ini gue rasanya semakin gelap ya. Kalau saya pikir nampak ya. Tapi teh so far berarti tete barengan sama Juna Risa dan tim tuh berarti sekarang sudah berapa tahun teh? 6 kayaknya. 6 tahun ya? 6 tahun. Ya betul 6 tahun. 6 tahun. Berarti awalnya si project Juna Risa ini tuh apakah pada akhirnya kayak oke let's do it? Atau kayak lumayan iseng? Iseng banget. Iseng jadi. Tapi sekeluarga isengnya ya? Awalnya kan sendiri. Oh iya sendiri bener juga. Oh iya sendiri waktu itu. Gara-gara waktu itu kan aku sempat jadi host di acara misteri di televisi kan. Mister Pukul. Terus udah gitu kayak semua televisi tuh melarang ada tayangan misteri. Ya. Ape, iya nggak boleh. Akhirnya aduh masih pengen nih gitu. Yaudah akhirnya iseng bikin channel Youtube. Awal-awal masih sendiri tuh. Tapi kan disitu ada mediasi dan lain-lain. Betul. bingung pada saat mediasi kru-kru kita kabur semua. Iya. Nah ini kru-kru nya mungkin baru-baru nyata ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ini otak-otak yang di favoritkan. Ada otak-otak. Dari tangkal Pinus. Tangkal Pinus thank you. Terima kasih. Iseng Goreng. Ini apa? Ada minuman apa sih? 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 Ini lah Citi nih. Ini lah Citi nih. Sama ini lah Citi. Ya minuman aku disitu. Punya teori sama nah? Nah sebelahnya ada yang minuman anget. Yes. Oh itu. Pas apa pas di Mister Tukul itu sudah selesai masih ada keinginan nih? Iseng lah bikin sendiri sebenarnya itu ya? Bikin sendiri. Terus pada saat itu ada beberapa episode sendirian kan ngemasukkan. Kesurupan. Gak ada yang bisa nanganin gitu. Bener juga sih ya. Kelunya kan bingung itu ya? Bingung kan. Terus pada saat kemasukan pun tim belakang layar yang nanya tuh bingung mau nanya apa. Akhirnya yaudahlah saudara aku yang emang udah deket. Yuk gabung yuk si Angga waktu itu. Jadi biar traktokannya enak gantian. Itu dia nanya gitu. Terus udah gitu adik-adik aku kan gabut semua kan? Si subuh-subuh itu dulu gabut. Kita kerahkan seperti seru nih ya gitu. Enggak. Tiap misalnya kita mau syuting aku sama Angga mau syuting. Eh syuting gimana? Disini ikut dong ikut. Semuanya tuh ada semuanya tapi belakang layar. Pengen nonton aja. Mereka kan nonton nonton. Terus aduh kasihan gini. Yuk masuk masuk. Masuk. Awalnya gitu banget. Gak sengaja. Bener-bener. Mau masuk gak mau dong mau dong. Itu yang jadinya pada dandan gitu. Iya iya iya. Jadi kayak tadi mau nemenin kok pake make up gitu ya. Gitu. Udah tiba-tiba gabung 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 jadi ramean. Bener-bener gak sengaja. Teh ngomong-ngomongin soal kesurupan. Kenapa kalo kesurupan dikasihnya kayak umum. Aaaaah. Saya lagi minum loh air panas lagi. Gak kesurupannya gue nyembur. Kenapa kalo kesurupan dikasihnya teh manis anget. Lah itu banget orang kecelakaan kali. Kayak di SMA. Oh gak deh kayaknya gak gitu. Minyak kayu putih. Iya minyak kayu putih. Makan lu ah. Itu lebih ke kurang makan sih keinginan. Tapi gak salah true ya. Sama yang ini di pencet jempolnya. Emang efek ya teh? Karena sakit kan. Terus ada yang ngerokok ya kan. Dia bakarin dulu rokoknya. Anjay nyembat bareng. Banyak sih macemnya. Cuman biasanya emang-emang ketika orang kesurupan. Nah si Jonah Risa tuh suka orang salah kaprah. Ini di dalam kesurupan. Karena kita tuh mediasi. Ketika mediasi itu. Kita kayak setengahnya sadar. Oke. Jadi apa yang mereka sampaikan. Kita sampaikan. Tapi mereka mau melakukan hal-hal yang kayak. Tiba-tiba gigit lidah atau apa gitu. Kita masih bisa tahan. Tidak sepenuhnya dikontrol ya. Mereka gak inget. Orangnya gak inget gitu. Mediasi beda. Nah biasanya pada satu kesurupan. Si hantu-hantu itu suka minta banyak hal kan. Oh Riders lah ibaratnya. Oh Riders. Oh Riders. Iya bener ya. Apa namanya? Aqua Galon banget. Mandi kayak Raisa. Saya ingin minta alatnya tapi light sugar. Gak mungkin ya. Gak banget. Atau saya mau galon buat saya mandi. Iya kayak Raisa. Versi mungkin ya. Tapi Tad maksudnya ada gak sih tips mungkin ya. Kalau misalnya kita menghadapi orang-orang kesurupannya sebenarnya baiknya diapain. Karena kalau aku pribadi kalau ada dua orang yang kesurupan tinggal aku doang. Aku kayaknya bahkan pura-pura kesurupan teh. Jadi kayak bingung soalnya kan mau gimana gitu. Jadi terkadang banyak banget orang yang seolah kesurupan padahal dia lagi stress. Oh itu kayak pura-pura gitu ya. Enggak pura-pura jadi dia meluapkan stress. Reaksinya seperti itu. Dengan ingin sebebas-bebasnya. Dia sebenarnya mental breakdown ya. Ada ya. Kayak gitu. Jadi sempat juga ini kesurupan dan lain-lain. Tapi pas dilihat kok kosong gitu. Oke. Baru kita bisikin lu kenapa ada masalah apa. Akhirnya jadi curhat. Jadi emang pengen dianya sendiri pengen nangis, pengen jerit-jerit gitu. Pengen meluapkan. Pengen meluapkan. Orang bikinnya kesurupan. Tapi kalau kesurupan beneran dicubit ya sekerasnya. Kayak contohnya megang kaki gitu kan jempol itu sakit kan. Kalau misalnya dia benar kesurupan dia gak akan ngerasain apa-apa. Oke. Jadi oh iya bener nih gitu. Karena orang yang kesurupan ketika kita klik-kitik gitu. Bisa klik-kitik. Biasanya biasa aja. Akan lempeng gitu ya. Karena di take over gitu ya. Iya. Tapi kalau orang yang pura-pura atau stress yaitu pertama ngebuktinnya kayak gitu. Kalau udah benar-benar kesurupan sebenarnya dibiarin pun gak apa-apa sih. Karena pengen lewat aja. Iya. Karena dia pengen meluapkan gitu ya. Udah lah kasih kesempatan aja. I know. Kadang-kadang. Iya. Cuman yang pernah waktu itu orang-orang bingung. Dulu aku sering banget kesurupan kok masalahnya gitu. Serius nih? Cuman waktu itu yang kalau udah kesurupan waktu itu udah mau sampai gigit lidah sampai kutus gitu loh. Dia pengen begitu? Iya. Jadi pengen pengen ngajak buat gabung gitu loh. Coy men. Makanya itu yang salah satu hal yang kayak udah jangan ngelamun di sini. Karena sugesti. Iya iya iya. Tapi bener gak sih? Katanya orang yang kesurupan itu yang pernah kesurupan, kemungkinan bisa kesurupan lagi selanjutnya. Karena katanya ada sesuatu yang terbuka dari dia gitu. Atau wangi katanya. Ketika kalian kesurupan berarti mereka juga memulai kalian karena kalian lebih sensitif daripada orang lain. Untuk aku gak sensitif ya? Bisa sama cancer yang sensitif ya. Maksudnya sensitif terhadap mereka. Bukan kesurupan perasaan. Iya 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 iya. Orang yang gak sensitif gak akan mudah kesurupan. Oke 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 oke. Tapi kesurupannya itu sendiri ada durasinya gak maksudnya paling lama gitu. Kayak yuk 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 yuk. Sebelumnya belum pernah membuktingkan tapi kalau mau dicobain bisa sih. Jangan dong Teh. Kenapa Teh dari sini solusinya ada. Karena gue never know if we never try. Iya 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 iya. Karena orang yang penasaran selalu pengen dikasih fakta. Iya betul 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 betul. Iya Seh aku mau nanya nih Teh. Misalkan kalau tadi kan kalau kesurupan itu kata Aci ada waktunya gak sih gitu. Nah kalau istilah kesurupan sama ketempelan tuh beda gak sih? Oh iya bener bener. Beda? Beda. Oke. Ketempelan apa Teh stiker? Ada Agna patch. Mungkin ada Croc-circle harus dibuka stikernya. Iya kan suka ada yang kayak gitu kan. Misalkan kita abis dari daerah mana. Kita numpang pipis misalkan. Berarti lempelnya di. Bukan! Aku justru gak tau ya. karena mungkin ketutup jadi nah itu kan kadang-kadang anak kecil tuh suka ada istilah ini ketempelan kali ini abis main dimana istilah ketempelan tuh apa sih sampai kayak bikin badan enggak enak anget gitu ketempelan itu istilah kasarnya sih kayaknya diikutin sih diikutin tapi belum dirasukin kalau dirasukin kan bener-bener masukkan ketempelan tuh diikutin sebenarnya gitu jadi kadang-kadang karena kemarahan yang bersangkutan misalkan ah kencing sembarangan ah gitu ya kan santai aja sebenarnya kan tapi ada diantara mereka yang lagi-lagi ngadem nih tiba-tiba kita sebagai manusia kalau digituin kan marah cuman seringkali mereka nggak bisa masukkan sama orangnya mungkin orangnya fit nah orang yang fit itu paling susah untuk dimasukin yang sehat itu susah makanya kenapa orang-orang yang sakit kalau di rumah sakit banyak kan ngeliat oh iya karena kondisi badannya juga lagi nggak fit karena energi mereka tuh dibawah energi si aku besok Zumba si fix gue langsung datang ke Mickey Burki langsung aerobik berarti ada yang nggak pernah kesurupan ya betul jangan dong kalau dia kesurupan ntar mau ngerangkul aja biru orang-orang yang tapi dari teman-teman ada nggak sih cerita horor gitu yang mungkin pengen dibagikan dan langsung bisa ditilik nih sama Teresa apa tuh bukan gue tapi temen gue dia ketemu nggak tahu setannya apaan terus dia cerita intinya tuh dia baca ayat kursi sama setannya dibacain balik di koreksi nggak kurang tajudnya kesini ini ini juga hasil ngobrol sama saudara-saudara aku gitu ya karena kan banyak banget jin yang menyerupai satan oh beda ketika ketika kalian berhadapan dengan jin mereka juga beribadah sama Tuhan kan iya iya bener-bener dan mereka hafal lebih hafal daripada kita kadang-kadang ketika kehebatan dari jin kan bisa menyerupai kan bisa berganta-ganti nah ketika kita dibuat parno sama sugesti kita aduh gue yakin nih tempat ini hutan pasti banyak pocongnya coy dibentuklah mereka gitu oh gitu you are what you think ibaratnya teh ya jadi besong diwujudin gitu ya makanya kalo ke tempat yang serem-serem tuh emang paling seru kayak makanya jurnalisa tuh kayak pasrul jadi dia bisa ngehibur ngedistract ketakutan kita sama kekonyolan dia gitu itu salah satu yang bikin kita nggak mikirin apa-apa karena selain selain ucapan gitu ya jin yang suka berubah gitu kan kita jadi justru kadang manggil si familynya sendiri melalui pikiran atau kita misalkan gini kita takut kita nggak usah ngomong deh padahal udah mati ya cik bro takut maksudnya mendingan kayak nggak usah dipikirin apa maksudnya dipikirin aja nggak usah diucapin dipikirin oh berarti kita juga jangan raya ya susah berarti berarti beli itu kayak yang apple itu vision udah paling bener ngeliatnya tapi yang itu ya ada temen-temen aku yang ada sensitif gitu ya sampai gitu eh bagus katanya sih gue sih kalo udah mulai takut di tempat serem gue suka nonton book ya Jadi bener liebe lilas biologi kalo gue ngitung keuangan keluarga bener-bener minta linknya doang ke temennya di Twitter bayang Kasih tapi aku udah cerita juga jadi tahun lalu kebetulan aku kan tinggal sendiri kan di Bandung, waktu itu seperti biasa aku pulang malem nih karena di rumah ga ada siapa-siapa, itu aku inget banget Kamis malem terus pas akhirnya buka pintu kan gelap semua ya, tiba-tiba tuh ada lalat ijo jam setengah 11 malem di meja makanku terus kayak, kok lalat ijo ya? tapi ga ada pikiran kemana-mana, akhirnya aku googling sebenernya buat nanya disana tuh aku inget ga ada sampah yang busuk, sampahnya sampah-sampah kering biasa aja gitu kan ga ada bekas makanan atau apapun sama sekali, terus akhirnya aku googling tuh pengen dapetin sebuah pencerahan secara apa ya, sains malahan, ada apa sih sebenernya, bener, si Piyo kenapa sih, si Piyo kenapa dah? nah secara sains mesti kayak, kenapa ya gitu, kenapa ya ada ijo, tapi ternyata masuk hidung atau aja masuk angin dah pokoknya nah tapi artikel itu ngerahin kepada kalau ada lalat ijo malem-malem, tandanya ada sesuatu yang dikirim gitu kan nah akhirnya kebetulan ibuku ini juga sangat, keluarga kucup, lumayan dekat sama hal-hal supernatural gitu lah kebetulan ibu tuh bisa ngobatin orang gitu-gitu lah tadinya aku mau chat ibuku, tapi ternyata udah tidur nah akhirnya kan kayak bingung ya mau ngechat siapa ya, mau ngechat halodok ga mungkin kan ya ini aja sim-simi sim-simi kan halo, ondak nah terus udah gitu akhirnya aku chat salah satu mantan klien aku pas waktu itu kebetulan dia tuh in the home temen-temen oh iya, tiba-tiba mas punten banget gue pengen ngechat malem-malem terus saya cuman nanya, eh cuman bilang, hahaha lalat ya goof hah? dia belum bilang aku belum bilang sama mas kaya, terus tiba-tiba aku cerita ternyata katanya lalat itu adalah sebuah manifestasi dia sebenernya lagi nge-distract aku sih, tapi di saat yang bersamaan badanku tuh dingin gitu teh kayak, padahal baru makan tapi kayak salatri gitu teh, kayak telat makan tiba-tiba, aku alihin dengan chat sama dia dan lain-lain, tapi setelah aku chat 5 menit sama dia rasanya hilang dan lalatnya hilang besok paginya, dan situasinya jadi gak mencekam lagi, besok paginya di dapurku 8 lalat ngejajar gitu secara simetris demi apa? ih ih serem abis teh jadi beneran kiriman kah? atau emang akunya bau bangke? apa gimana sih? waktu itu sempat gini gak? aku agak, aku baru beli penjodoran sih sebenernya ataukah gini deh ada-ada, jadi memang identik dengan ilmu hitam katanya adalah lalat, ular oh, bintang-bintang itu iya, lalat, ular apalagi ya, pokoknya yang paling aku inget sih lalat, ular sih lalat sama ular ya teh, aku punya cerita jadi aku pernah tuh ya malem-malem, pokoknya aku mimpi dua hari lagi, pokoknya dua hari lagi aku bakal dateng jam 12 malem, pokoknya dimimpi itu ya ngomong jam 12 malem, aku buka pintu, ular teh aku gak tidur, aku beneran buka pintu, itu ular di depan pintu itu ular-ularan ya teh menangkal tuh yang balas dah bingung saya ini dua yang nanya itu apa teh? enggak, sebenernya paling ketika kita percaya dengan, oh ini ada kiriman ini ada ini itu kayak makin mengiyahkan eksistensi mereka akan lebih aman maksudnya walaupun sebenarnya aku mengalami gitu tapi akan lebih aman kadang-kadang aku selalu berpikir ini orang-orang yang gak peduli sama hal beginian kayaknya biasa aja gitu, ada lalat ya udah matiin dan lain-lain sebenernya itu yang paling kalau misalkan menetralkan diri kita ya gak percaya, itu kayak kan semakin menghantui menguasai si badan dan pikiran kita itu yang mereka mau ya itu yang mereka mau kan ketika kita takut, mereka jadi kayak punya pintu buat masuk bener-bener tapi kalau misalkan kitanya, ah lalat, pukul, gak buang pukul, buang gitu tapi kalau ular, ah ular itu kan aneh sumpah sebenernya itu kan katanya simbol gitu ya cuman ketika mereka berbentuk dan kita sadar itu berarti ada sesuatu yang menjaga kita karena ketika ilmu hitam berarti sihir masuk ke dalam tubuh kita, mengganggu kita mereka gak akan keliatan sama sekali dan kita ini langsung sakit kalau misalkan jadi binatang jadi misalkan kaca di rumah tiba-tiba pecah cermin atau yang ngebrung cenaya dari atas itu kayak ada pelawanan dari sekitar kita gitu yang menjaga karena kita juga punya pendamping ya katanya sih gitu, setiap rumah kan ada yang inilah gitu ada selain manusianya nah kalau misalkan udah berbentuk udah keliatan ular kan mereka gak mau diketahui kan sama orang yang dikirim ketika kita tahu kegep dong ya kayak kegep istilahnya gitu cuman kadang-kadang ada juga yang memang gak sengaja keliatan walaupun sebenarnya itu tuh bukan kiriman atau apa tapi mungkin makhluk yang ada di sekitar situ jadi kayak keliatan terus itu jangan sampai ngebunuh lagian kalau misalkan mereka bukan hantu pun atau mereka bukan siluman pun karena saya gak itis ya kita bunuh ular apa apa kalau laget mungkin udah lazim nah ini aku ada satu cerita nih waduh kita nyimak kita nyimak ini cerita dari temenku jadi dia tuh temennya tuh menemukan ular di rumah dan mungkin karena pikiran yang wah ini pasti ada sesuatu dibunuh lah ularnya gitu ya terus tiba-tiba dari situ dia merasa tidak tenang kok rumahnya jadi berbeda rasanya dan suatu hari di tengah malam tiba-tiba ada ngepok gitu nge-nge-nge katanya punten dibuka serem bentuknya serem bentuknya terus lihat anak saya oh my god kalau lu kan di rumah diuler gak bisa dibunuh karena ular tangga iya asal jangan ulur kasur ya kalau ulur kasur malah nambah terus temen kata menjerit atau katanya sih abis itu ya meminta pertolongan orang kita untuk minta maaf gitu kalau dia tuh beneran gak sengaja dan melakukan itu karena takut jadi ya kadang ya ada ular beneran ada yang mungkin jadi-jadian ada yang ciriman sebetulnya kalau kayak gitu katanya sih menurut orang-orang biarin aja diusir aja diusir aja itu siluman ya tapi siluman itu kategorinya sama kayak setan kayak paisuchen gitu ya paisuchen ular putih atau nagin kali ya dia ya atau hello seperti ular ya seperti ular sangat berbisa tapi tadi dari semua teman-teman yang ada di alam sana ya ada gak sih yang lucu gitu yang komedi gitu ada gak sih sekomedi-komedinya mereka jadi dulu tuh aku happy banget temenan sama Peter CS nah loh seru banget menurut aku mereka lebih menyenangkan daripada manusia gitu karena mereka bisa dateng kapan aja jadi gak ada tuh malem-malem sepi dia ngelamun di kamar jadi tinggal Peter, Hans, Henry, Kianshan, William mereka akan muncul gitu jadi mereka gak punya batasan gak boleh sama orang tua apa seneng kan gitu iya juga sih ya happy kan bener juga sih mereka anak-anak yang tidak suka belajar jadi aku sering banget bolos sekolah main sama mereka gitu madul bareng madul toxic ya pokoknya main terus dan happy sementara kan kalau anak-anak dulu jaman sekolah di SD tuh yang ya aku punya tas baru aku gini gitu kan kayak gitu kan anak-anak SD terasa tidak menyenangkan jadi happy banget sampai akhirnya ketahuan sama keluarga ku dan akhirnya kakek aku bilang gini sebaik-baiknya mereka mereka adalah setan oke yang mempunyai setan menggoda manusia entah apa tujuannya tapi pasti ada sesuatu yang diinginkan terbahayakan untuk kita dan bener aja ketika kita udah seneng menjalin pertemanan mereka ingin sesuatu yang lebih ayo mati ikut kami heee heee kalau misalnya ayo berinvestasi disini heee ayo kita ayo kita ayo kita investasi kita tidak bodoh tapi akhirnya akhirnya temen-temen peter dan lain-lain itu jadi tetep harus ada batasan oh boundaries ya salah satu batasan aku sama mereka yang diajarin sama kakek aku yaitu ibadah sih gitu karena ketika beribadah mereka menjauh oke sesuatu yang baik akan mendatangi kita kalau misal lagi sholat apa ada di sisi kita ikutan sholat atau gimana tapi tidak dengan petercs ketika aku beribadah mereka kabur kan nah tuh guys jadi kalau lu punya pacar ketika lu lagi proses jadi lebih baik terus dia menjauh dia berarti sepan hahaha dan badannya disini tuh Teresa udah sering banget di ghosting ya karena kan iya iya tapi si peter itu kalau misalkan pas tete mau lagi menjauh gitu kan mereka pas dipanggil lagi sama tete ketika tete kesepian iya ngambek gak enggak sih enggak maksudnya setelah ketahuan kayak gitu sama kakek kan aku sempet menjauh kan emang benar-benar dipisahkan nah ketemu lagi tuh ketika aku udah kuliah oh lama juga ya lama banget lama banget karena pada saat umur 13 itu Peter kan 13 tahun kan paling tiga paling tua disitu dia bilang kamu tidak akan bisa lagi bertahan dengan kami ketika kamu lebih tua dariku jadi antara mereka berlima Peter paling tua kan jadi mereka berpikir kalau misalkan aku di atas 13 tahun lu udah gak asik udah gak bisa jadi temen kita gitu apa udah berarti gak bisa lihat atau apa kan kalau anak kecil mungkin jadi di umur 13 aku melakukan tiga kali percobaan bundir serius sampe untuk bisa berteman dengan mereka teh jadi kalau misalkan orang-orang ya mungkin depresi sampai akhirnya hilaf melakukan hal itu aku tuh melakukan itu dengan yang yes aku akan mati gitu oh wow karena pengen berteman selamanya dengan Peter Chase itu yang bikin bahaya kan karena mereka menggoda kamu tidak akan pernah tua menjadi tua itu tidak menyenangkan manipulatif ya manipulatif ya itu apa biasanya jodhia skorpio banget skorpio karena kami sering melihat orang-orang dewasa yang menangis ketika kau tua kau akan menjadi semakin jelek gitu ketika kamu tua kamu tidak akan bisa bermain lagi dengan kami nah itu yang akhirnya di cut sama kakek aku gak boleh temenan dan alhamdulillahnya selamat ya tiga kali percobaan tapi ngomong-ngomong kan dari tadi Trisa mentionnya kakek karena kakek juga bisa atau iya jadi dari kakek oh turunan makanya khusus aku semuanya ada yang maksudnya punya tidak sama kemampuannya tapi hampir sensitif semua ya sensitif itu disebutnya indigo atau aku tuh baru mengenal dri indigo tuh sekarang-sekarang ya istilah indigo ya Individual itu dulu si ya inda ke 6 aja kadang bibur diriku ya juta Indra bakti kalau inda yang lebih ke past life terus yang iya terus bisa merambalkan sesuatu întlalu kita kan cuman lihat komunikasi gitu Oke 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 Tata bisa merasakan nggak di sini? Mungkin ya ada energi yang buruk dari kita. Kalau energi bisa nggak? Ya banyak lah di sini. Nggak nih, dari perorakan misalkan. Kalau dari manusia-manusia. Ini deh, ini deh. Ada lah, semuanya. Apalagi udah banyak titipan ya. Titipan masalah ya. Enak lho ini. Nolaknya juga sampai meleset. Pulang aman. Maksudnya menjaga, mau bekerja di ibu kota. Supaya sepak terjangnya nggak ini. Tadi kan aku udah nanya, nggak usah nanya. Saling-saling dulu. Aku aja lanjutin yang si Peter CS. Tapi aku pernah waktu itu bikin acara di sini. Musik gitu. Ceritanya kayak jurid malam di sini. Nah si Riri, adik aku tuh kan memang dekor dulunya. Kemudian konser, dia ngedekor. Termasuk pada saat bikin acara jurid malam di sini. Jadi finish-nya tuh manggung gitu. Aku sama bencuk. Iseng ya, malam-malam ya? Seru ya. Iseng-isengnya bikin jantung kayak bang potan gitu. Jadi yang nontonnya keliling dulu hutan. Dikasih hantu-hantuan gitu-gitu. Bahkan ada challenge-nya masuk ke dalam kuburan. Dikubur juga nggak? Makasih. Enggak, maksudnya ada kayak pocong-pocongan. Gak akan konser dong sih kalau dikubur. Nah, pada saat itu. Jadi banyak bikin properti gitu. Kayak pocong tuh dari bola sepak yang ringan kan. Diikat-ikat itu beberapa kali. Terus dimasukin di situ. Itu ringan banget kan. Dan ini semua kejadiannya pada saat. Aku sama tim beresin. Beresin buat. Ya ada iklan. Eh bener-bener ya. Eh lu. Eh balik lagi tuh kan dia. Ngertian. Pas udah beres acara. Beres-beres properti semua. Napasmu ngangkat. Berat tuh. Si bola-bola yang ringan gitu. Apakah itu alam bank? Bukan, kita nggak mungkin mikir ke situ ya. Terus yang gong gitu. Si adik aku tuh. Ngegantung kuntilanak. Jadi rambutnya dari rapia. Hitam gitu. Bukan dari wig. Jadi beneran panjang. Terus. Pake pohonnya manekin. Gitu kan. Ringan lah pokoknya. Digantung itu di salah satu pohon pinusnya. Terus. Begitu mau diturunin. Kok ini nggak turun-turun sih? Nggak turun-turun. Terbang. Coooy. Aduh. Buset. Protis loh itu. Itu kan jangan susu teman-teman. Baru. Wah. Tiba-tiba turbang. Loh. Oh ternyata di pohon yang beda. Si propertinya. Ya salah coo. Yang ditarik itu tali apa. Tali pocok. Perawan. Terima kasih. Tapi Teh, Kepabi kan dulu sempet syuting keramat ya? Keramas. Keramas. Dia kan juga ini ya Pak. Itu film menurut gue cukup serem. Sangat serem sih. Saya tanya ada pengalaman apa nggak? Ada sih sebenarnya kalau pengalaman-pengalaman gitu ya Teh. Apalagi kayak kalau syuting horror. Kadang-kadang mereka kepo ya. Nah itu gimana Teh yang syuting horror tuh? Nah aku lagi syuting horror juga Teh. Please jangan. Next. Gue habis ini juga ada lagi syuting horror. Gimana kita nyaris gimana yang mau syuting. Oh ya. Iya lagi nilai syuting horror. Ya sebenarnya kan. Kalau ngeliat kan. Kan si Juna Risa juga sempet beberapa kali promo film. Sama yang ada beberapa film untuk promo syuting bareng Juna Risa kan. Si aktris-aktrisnya tuh yang ditanyakan sama kita. Gimana? Ada pengalaman apa? Buat yang sensitif dia bilang. Ya aku lihat ini. Tapi ada beberapa yang nggak biasa aja. Jadi sebenarnya tergantung orangnya kan. Oke. Ketika yang cuek ya udah aja gitu. Enggak aku sih nggak ngerasain apa-apa. Malah aku kepo gitu. Nah. Sorry ya. Kalau ngomongin keramat waktu itu. Gue sebenarnya ada beberapa pengalaman Teh. Jadi kru-kru aku sampai ke sutradara aku tuh digangguin. Entah diketok pintunya. Entah ada pas lagi apa namanya bawa kamera. Kayak kesandung atau apalah kayak gitu-gitu lah ya. Kan kita kalau syuting tuh selalu dijagain. Pake kembang lah apa ya. Gantongin apa. Tapi ada yang jaga-jagain gitu yang bacain doa. Nah aneh ya. Bukannya aku sombong ya. Aku nggak mau sombong lah. Aku nggak mau sombong. Tapi disitu aku doang yang nggak digodain teh. Nggak boleh sombong ya. Enggak sih mungkin lebih karena nggak peduli kan gitu. Nah itu mungkin kali ya. Apakah jangan-jangan selamanya Teh Pop yang ngeganggu mereka. Hahahaha. 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 Ya gitu mungkin. Tapi yang lain tuh justru kayak kena banget gitu ya. Maksudnya aneh-aneh. Bahkan ada satu kejadian setelah syuting. Udah cukup kayak jenang waktu berapa bulan lah. Di kantor. Itu tuh ada kayak penampakan aku. Jadi warawiri di kantor. Bener juga. Bener juga. Itu menyerupai. Itu jin gitu ya. Dan menyerupai aku. Sedangkan pas manajer aku telfon. Enggak kok tadi Popi ada disitu. Enggak. Popi ada di Sukabumi. Eh beneran aku di telfon di Sukabumi. Pas aku. Kenapa Pujek? Kamu beneran di Sukabumi kan? Iya aku di Sukabumi. Popi di Sukabumi. Jadi ternyata tuh yang lewat-lewat itu menyerupai aku. Tapi transferannya masuk ke Teteh apa ke dia? Itu tuh royalti tuh ya. Oh iya ngomong-ngomong. Teteh tuh suka. Apa ini kan? Hahahaha. Ngomong-ngomong royalti. Teteh kan Youtubenya suka. Hahahaha. Mengikutkan nih. Para-para arwah dan seta-seta. Di dalem podcast dan. Nagi royalti gak ya gitu ya. Youtube-nya Teteh. Mereka tuh dapet royalti gak Teteh? Agak minimal kayak lenyan, rokok, atau apa gitu sih. Karena takutnya mereka di label ya. Aku gak tau ya. Aku gak tau ya. Aku gak tau ya. Aku gak tau ya. Tapi pernah loh. Karena waktu itu. Gara-gara. Buku Danur. Waktu itu. Oh iya. Danur di buku dia. Seru banget. Buku Danur tuh kan lumayan rame pada saat itu. Iya. Terus mereka tuh tau kayaknya bisa liat isi dompetku. Ah serius. Kehidupanku gitu. Gak sih maksudnya. Dulu kan yang jarang jajan. Itu yang makannya yang. Pokoknya setelah buku Danur rame. Itu aku mulai tuh bisa belanja apa. Belanja apa. Dan mereka tuh tau kan yang ngikutin kan. Si anak-anak ini. Terus. Risa. Kami liat kamu sudah lebih punya banyak uang ya. Kok bisa gitu ya. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Terus. Aku sempet yang. Lu sih nanya-nanya gitu. Ini jadi ah. Bukan. Bukan. Nah. Terus. Yang. Ya aku jawab. Kan. Seumur hidup kayak gak pernah gitu. Sekalipun aku ngejanjiin mereka untuk ngasih apapun gitu. Karena. Kakek tuh ngelarang banget. Kalau misalkan kita udah ngasih sesuatu atau apa. Rutin atau apa. Tau jauh muslik kan. Dulu. Jadinya. Cuman. Disitu yang. Iseng aku nanya. Emang apa sih mau kalian gitu. Terus mereka bilang. Kami orang Netherlands. Tapi tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di Netherlands. Oh. Jadi pada saat itu tahun 2014. Aku belum pernah ke luar negeri sendirian. Belum pernah ke Eropa. Sebulan aku di Eropa. Ke Belanda. Oh jadi ternyata pas ke Belanda itu. Sendirian. Sendirian emang. Demi. Oh mereka ikut. Aku gak punya itinerary apapun. Gak ada tujuan apapun. Bener-bener blank soal Belanda. Ya udah. Pergi sendiri. Terus ya mereka ikut bareng gitu. Karena ketika ada medianya. Misalkan. Iya. Kalian boleh ikut dengan saya. Bukan yang. Kunti tuh terbang kesana kesini. Bebas gitu. Itu gimana tuh? Harus dengan media kan. Medianya kita. Itu visa aman deh. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa dong. Tidak bisa dong. Tidak bisa dong. 2 cash siapa. He sure Ngeernya udah punya bond Options itu. Jadi mereka kan serang banget. Gitu. Yang mereka bayangkan. Netherlands tuh. Maksudnya Belanda sekarang, kayak, mungkin Bandung tempo dulu di mata mereka gitu ya. Karena mereka tinggalnya itu gitu. Di zaman itu. Di zaman itu maksudnya. Udaya gitu. Ya gitu sama perjalanan itu, kayak gak bisa ngomong apah bahan. kan kita cuman bisa kalau kayak anak kecil sekarang gitu anak aku lagi-lagi kita cuman bisa gitu doang kalau banyak orang kan nggak bisa teriak-teriak melotot-lotot gitu jadi ada yang ngintirin pramugari terus di kelas bisnis ada yang kosong mereka duduk saya kan ekonomi ya terus Risa pemandangan di depan bagus sekali ada yang di kokpit pesawat wah Risa banget ya pengalamannya jadi aku cuman dapet cerita dari mereka gitu gitu terus udah gitu transit lah kita di Abu Dhabi begitu turun Hai Risa Hai sepertinya kami tidak suka netherland itu karena semuanya kan pakai kerudungan di situ Oh ya mau agak kaget ini terlalu ini kita belum sampai netherland kita kita kembali jadi pada saat itu perasaan aku ketika kita pergi bukan yang seneng sedih banget karena aku pikirkan mereka selalu bilang kami tidak menemukan jalan untuk pulang gitu mungkin ini salah satu cara untuk mereka pulang kan jadi aku selalu berpikir 2014 itu terakhir ketemu mereka mungkin mau dibalikin kan ke Belanda terus jadi bener-bener disana tuh mereka nggak bareng-bareng udah aja pergi kemana gitu nggak balik-balik jadi yang udah udah sih udah ini fix oh mencar-mencar udah gitu mereka udah pergi ninggalin aku gitu jadi ya udahlah udah sedih banget udah sedih banget taunya udah dua minggu karena sebulan disana dua minggu eh balik lagi Risa kami pulang ke Bandung ya ya jadi lu mau yang mana kami akan membuka Risa tour and travel untuk untuk bangsa kami gitu ya kayak wah sebuah ide bagus banget gitu ya jadi karena mereka kan biasa tinggal lahirnya di Hindia Belanda mereka bilang mereka tinggal di Bandung dan ketika datang ke Belanda tuh mereka terasing asing ya terasing terus eh hantu-hantu di Belanda aja kayak nggak menerima mereka oh my god gitu labra kan mungkin ya kalau mungkin kalau di Belanda itu jadi hantu Belanda biasa kalau di sini kan agak istimewa iya 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 white privilege gitu ya white privilege karena dari itu juga penampakan beda kan mereka bule-bule gitu ya iya coba ke canggu deh kayaknya beda-beda-beda hahahaha tapi misalnya ikut juga ya ikut juga tapi kayaknya dicimahi banyak asik juga kan hahahaha teru banget selalu pulang ke rumah aja ikut jangan dong meskipun kosong ke rumah ya iya kan kamu tinggal sendiri kan apa tinggal sendiri udah ada yang ngisi juga kebetulan oh tapi beneran enggak hahahaha ya intinya kayak janganlah udah kita punya rumah masing-masing ya gitu dia penuh-penuh terpanas ya Teh tapi tadi gua dia bosan katanya hidup sendiri iya dia pengen ada pendampingnya ya manusia maksud gue bukan tapi Teh kalau Teh sempet bilang juga kalau misalkan dari kakek turunan ya beberapa eh sepupu-sepupu juga dapetin murun nggak sih Teh ke Ari eh kalau sekarang aku sempet curiga sih karena waktu bayi tuh kayak bapaknya pulang dari mana tiba-tiba ngeliat ngeliat Dimas tuh jerit-jerit gitu tapi kan itu masih kayaknya semua bayi juga kayak gitu kan iya pernah jadi yang dia pernah denger Peter doang jadi dia nggak tahu kan nggak maksudnya dia tahu karena aku sering cerita soal Peter mungkin orang-orang rumah juga Peter-Peter jadi tidak pernah tercetus nama ada apaan tuh kayaknya ada latihan deh ya jadi nggak pernah tercetus nama Hans dan Hendrik kan jarang gitu story of Peter Peter CS gitu dia nggak pernah denger Hans dan Hendrik terus ada satu hari dia main matanya udah gini udah ngantuk banget tersebut dek tidur dek nggak mah nggak gitu nggak mau nggak mau aku masih mau main sama Hans dan Hendrik diajak main tiba-tiba dia tahu nama itu gitu jadi yang pemilik tuh ada semut ya eh bukan ini Hans sama Hendrik eh 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 eh… Maaf Norter aku salip dulu ah as aku bercanda berchanda berchanda tadi kan dari kita tapi kayak gini knights disini kan ada penonton nih eh ada yang mau tanya nggak sama Terrisah Nonton! Ini teman-teman mau yang cantik nih. Aku boleh lihat video nggak? Abang. Nanya doang, kalau dia bilang boleh nggak bisa juga. Mau nanya, mereka bisa bahasa Belanda nggak pas kesana? Nggak. Nggak bisa, jadi ngomongin bahasa Sunda misalnya? Bahasa Melayu sama Sunda. Oh, Pak Pusat, dia juga asing di sana? Iya, asing. Karena apa ya, mereka bilang kami dibesarkan oleh Babu katanya. Menurut mereka? Babu dan Jongus kan, zaman dulu kan ngomongnya gitu kan. Bahasa kan jadi sesuatu yang kasar. Tapi dulu itu bahasa yang lazim buat mereka. Jadi kalau kita ketemu hantu sana, harus ngomong bahasa Belanda dong? Iya. Aku pikir mereka kayak, ya udah aja gitu, bahkan nggak ngomong gitu kan. Biasanya kan kalau yang ghosting tuh nggak pernah ngomong kan. Tapi aku pernah denger, namanya setan budak. Beneran ada setan budak. Pernah lihat sih aku. Jadi dia kalau... Bentar, apakah dia pakai noise cancellation? Sebenarnya. Setan budak ya, tapi dia yang aku lihat posisinya ada di atas pundak sambil nutupin telinga. Orang. Jadi bentuknya gini ya? Bentuknya nih? Kayak gini nih? Iya, gitu. Gitu. Bukan setan budak. Bukan setan budak. Tapi dia tuh kayak... Mungkin gitu? Nggak denger. Nah, kalau yang suka disasarin teh, misalkan kita kalau jalan tiba-tiba kok kesitu lagi. Kesitu lagi. Bukan. Bukan, bukan. Eh, anda ya. Yang kayak gitu teh? Ada sih. Biasanya kalau yang sepetawan aku itu karena marah biasanya. Kita berkendara marah? Enggak. Contohnya nggak sengaja itu kepipisin. Oh, jadi dibikin kayak gitu lagi. Dibikin kender ya? Yang di motor? Bisa. Beneran. Aku suka ada kan? Aku suka ada tuh video video orang. Iya, iya, iya. Kayak ada yang poci gitu. Iya, dibonceng. Dibonceng. Iya, aku tuh pernah waktu itu sempat viral. Lumayan lah trending waktu itu. Ingat nggak Cindy? Yang apa tuh case-nya? Cindy Fiona Risa. Jadi... Oh, yang fans. Bukan. Iya, iya. Yang fansnya John Risa kan? Jadi ada tukang ojek. Iya. Dia narik di jalan-pajajaran Bandung. Dia minta dianterin ke Subang. Oke. Terus. Jujur jauh ya? Iya, tapi jadi kayak nggak pakai aplikasi. Iya, iya. Tembak aja. Yaudah oke lah kata si. Namanya Cindy. Nah, di jalan tuh si cewek itu tuh ngomongin John Risa. Terus katanya. Gak sih abang ojek itu? Iya. Dan selama perjalanan tuh kayak sering dikelaksonin orang. Iya, 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 iya. Gitu. Si... Si mong ojeknya yang nyamperin kita kan akhirnya cerita semua. Terus... Dianya yang apa sih kok? Pada... Rimbang gitu ya ada orang. Jadi salting ya? Sampai akhirnya sampai di Subang itu. Iya, jadi panjang perjalanan ngobrol. Dan salah satu yang sering diobrolin tuh John Risa katanya. Dia ngefans dan lain-lain cerita-cerita. Makanya si abangnya nyamperin kita. Begitu sampai alamatnya ternyata rumahnya kosong. Oh my God. Dan yang namanya Cindy sudah meninggal. Inalilahi. Itu yang terjadi. Dan ternyata ada beberapa orang yang melihat si ojek ini katanya yang diboncangnya kuntilanak. Coy. Makanya dikelakson-kelaksonin. Gak gelap loh daerah sini. Itu kan ke Subang pasti lewat sini kan kalau motornya. Betul, betul. Terus kan akhirnya kita penasaran kan. Kita penasaran anak-anak sebenarnya ke Subang kita waktu itu. Kerumahnya Cindy. Enggak sih. Cuman nyari. Ternyata kita pernah syuting di dekat lokasi tempat dia kecelakaan. Oh dia tuh meninggalnya kecelakaan si Cindy. Dia lahirin PIS ya kasih dia. Dekat dari sini ya? Eh ya udah dong ya. Mas-masi aja ya. Eh teh aku iseng lah ini mah nanya ya. Mumpung ketemu kan teh. Nah aku tuh sebenarnya pernah ada beberapa kali pengalaman dari kecil. Jadi misalkan kalau rumah lagi mau ada sesuatu atau apa aku tuh selalu dimimpiin lah. Nah tapi itu tuh terjadi. Bukannya aku sosok indie home ya. Tapi kenapa hal-hal itu pernah kayak terjadi di aku. Apakah aku ada indikasi itu. Itu didatangnya ke mimpi. Apakah aku disusupin jin. Dipilih ya. Kenapa harus. Ya maksudnya. Itu tuh apa sih teh. Eh kamu ada darah Sundanya. Ada. Kan aku suka bumi. Suka bumi. Suka bumi ya. Suka bumi. Suka bumi ya. Suka bumi ya. Suka bumi ya. Kadang-kadang kita gak sadar misalkan. Harusnya. Alhamdulillah. Aku jatuhnya cuma patah tangan. Kalau misalnya jatuh kesitu lebih parah lagi. Kadang-kadang ada andil mereka juga disitu. Iya sih. Dan salah satunya. Kalau ngasih tau pertanda lewat mimpi ya. Biasanya sih. Identiknya dengan leluhur. Ya sih aku sering banget. Sama kayak beberapa hari yang lalu. Misalkan seminggu yang lalu. Aku mimpi ketemu orang yang udah lama gak ketemu. Ternyata di produksi film aku. Itu beneran aku didatangin sama orang itu. Hmm. Dan dulu pas waktu. Kejadian uang di rumah aku hilang. Waktu aku masih kecil ya. Jauh-jauh hari sebelumnya. Aku mimpi. Jadi. Aku mimpi. Mama aku tuh nanya ke papa aku. Jill. Ada gak uangnya disana. Pokoknya mimpi tentang. Si kejadian pas waktu. Mama aku menyadari uangnya hilang. Terus. Gak ada gak ada. Pokoknya repot gitu. Terus di mimpi aku. Aku terbang dari atas. Ngikutin mbak aku. Hmm. Si mbak. Ya gak tau banget. Pokoknya gue masih kecil lah. Pokoknya itu mimpi aneh. Dan gak lama kemudian. Pas waktu lebaran. Itu tuh terjadi. Jadi aku udah di rumah nenekku. Terus. Mamaku baru datang. Pas dia nyari-nyari di tas. Eh. Ini kenapa gue gak ada. Gitu kan. Terus tiba-tiba mamaku telepon. Papaku lagi. Masih ada di rumah. Jill coba itu cari. Jadi kayak mirip kejadiannya. Dengan ada di mimpi. Dengan ada di mimpi itu. Terus gak lama. Ya biasa lah. Namanya ibu-ibu ya. Udah gimana. Usut mengusut. Ke orang pintu. Nanyain. Aku gak ngerti kan. Aku masih kecil. Oh ternyata benar sama si mbak itu. Cuma. Tidak mau mengaku lah. Biasanya. Kadang kayak gitu. Betul. Kalau dimimpiin. Nah itu aku suka kejadian kayak gitu. Iya. Jadi katanya. Indie home itu kan macem-macem. Si Indie home. Indie home. Indie home. Indie home ya. Indie home ya. Indie home ya. Ini macem-macem kemampuannya. Ada yang bisa berkomunikasi. Ada yang bisa. Pertanda luat mimpi. Ada yang bisa meramal. Itu macem-macem. Mungkin salah satunya kamu gitu. Iya. Aku sih. Tapi serem gak sih. Kadang-kadang aku kalau dapet punjuk itu. Oke. Dapet punjuknya yang masih normal. Tapi ketika ada. Kejadian kematian. Beban atau apa itu. Itu beberapa beban itu ya. Beban. Aku pernah mimpi masuk kayak ke dimensi gitu loh Teh. Terus. Aku ngeliat kakek-kakek. Ada kakinya tuh di punggung. Oh. Ada itu kayak masuk ke satu. Ini terus masuk kayak dibawa masuk ke ini. Oh mungkin itu dia. Gubu kaki itu kok ke aku ya. Itu aneh banget. Itu aneh banget. Itu aneh banget. Jadi filter Instagram yang nyemukinnya. Aku lagi kayak rada-rada kayak setengah. Energi lagi low banget. Itu sering mimpi jelek-jelek gitu tuh Teh. Terakhir deh Teh. Eh udah jadi ngomongin. Mumpulannya. Ya kayak apa juta kalau boleh tahu. Tengah barangnya nih. Cowok-cowok pikmin. Betul. Betul. Lupa sih. Januari Aquarius. Aquarius. Bener agak antik ya kelakuannya ya gitu ya. Lagi ya. Sampai ke kokpit. Sampai ke kokpit. Sampai ke kokpit. Siapa Teh. Anak-anak itu. Waktu itu. Peter sih. Peter ya. Gue dok-dokan sih. Kalau jadi Therisa anjir. Kalau dikendalinya. Isang ya. Terus banget. Terus banget. Pilot ya. Pilot kesurupan gitu ya. Pilot kesurupan ya. Pilot kesurupan. Cuma kata lucu. Pilot kesurupan. Pio. Terakhir sebelum kita menutup. Biasanya ada tebak-tebakan Teh. Betul. Eh tanya dulu. Anak-anak. Ada yang mau nanya gak. Angel mau tanya gak. Angel penasaran gak. Ada yang masih. Siapa? Freddy. Verdi. Aku mau nanya. Oh Verdi kenapa? Kalau misalkan bahasa Sundanya kan erup-erup. Nah nanti 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 nanti. Itu tuh bener atau gak sih. Iya sebenarnya ada dua. Pertama kecapaian bisa. Bener-bener. Kalau kecapaian juga. mungkin terjadi kan. Tapi kalau misalkan udah hirap-hirapnya identik sama mistis, aku pernah mengalami sendiri ketika hirap-hirap bangun. Itu pada saat itu hamil. Lagi hamil arip, nyembulan. Aduh sesek. Udah takut gitu, udah kayak gitu. Pas dilihat beneran di atas perut aku duduk. Bener, aku pernah lho. Rep-repan, terus kayak sesek. Cuman antara bangun sama nggak tidur. Pengen bangun nggak bisa. Tapi gue feeling kalau gue bangun, gue pasti ngeliat. Gue melek, pasti gue ngeliat. Melek, bener dong. Terus kayak, apa ya? Waktu itu bentuknya nggak jelas deh. Udah tahu, udah setengah melek, terus mau kayak ngeliat, langsung merem lagi. Itu berarti mistis ya. Mimpi dulu naik angkot di depan. Kan di depan tuh ada sukirnya kan? Di depan. Nah, terus nyusul ada cewek, mbak-mbak naik. Senyum ngeliat ke aku. Mas, senyum kayak gini. Liatlah ke depan, itu tuh suaranya masih kayak ngebayang, yuk, apa ya? Ciroyum, 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 gitu lah. Terus pelan-pelan, cewek jatuh ketawa. Terus-terus nangis. Nah, disini aku bangun. Bangun bener di depan ada. Itu tuh udah fix. Itu ya? Kayak gitu. Tapi ya, waktu-waktu di perut itu, pas bangun yang dia ada di atas perut, dia nunjuk, kera abinya. Kalau misalnya udah kelihatan udah pasti itu. Mereka tuh pengen ya? Apa tuh? Amis. Jadi bukan untuk dimakan atau apa, tapi kadang-kadang ada yang kehilangan. Oh. Saya pernah sempat merasa kehilangan, terus ketika ada, iya aku mau dong. Jadi ini lebih kayak gitu. Kalau yang pengen punya orang lain, tandanya? Itu mah emang curang. Tuh. Kalau gue bilangnya curangkor lagi. Kenapa curian? Lagian lu mah nggak bilang dulu, langsung diambil. Nggak ingin dulu. Ya udah deh kalau gitu. Apa salah? Terissa bilang tadi kan kalau misalkan Peter CS tuh maunya main sama anak kecil. Nah kan Terissa udah punya anak nih. Apakah dia maunya main sama anaknya Terissa atau? Kalau udah 18 ya? Apa? Aku sering nonton vlognya Julnya Risa. Wow. Thank you. Oke. Iya. Jadi sekarang mereka bilang, mereka lumayan seneng main sama Ari. Karena aku tuh mengikuti semua maunya Ari. Jadi bisa pernah suatu hari si Ari pengen banget makan coklat apa gitu, spesifik. Ternyata tuh mereka yang minta. Oh. Jadi gara-gara itu. Jadi gara-gara itu. Terus tiba-tiba dia suka. Aku kayak mobil-mobilan gini. Ternyata mau mereka gitu. Tapi akhirnya ketahuan kan. Dan udah langsung ngelapor kakek. Alhamdulillah kakekku masih sehat sampai sekarang. Jadi masih terus dibimbing gitu. Oh. Karena ketika. Kalau misalkan orang lain yang bertanya. Aku masih bisa jawabin. Tapi kalau ke anak beda kan gitu. Iya. Walaupun tempat merasakan. Senang main sama Peter CS. Tapi. Rasa-rasanya gak rela gitu. Kalau si Ari main sama mereka. Takutnya kejadian lagi. Kayak teteh dulu. Ya mudah-mudahan. Berarti ada ketakutan itu juga ya Teh. Pasti lah. Itu cukup traumatik juga ya Teh sebenernya. Iya. Terus mereka sekarang kemana Teh? Ada. Ada ya. Nah. Gitu dia. Nanti kita cari tau. Mungkin setelah ini. Ada kesedua penelusuran. Ihh. Mau juga. Jangan. Jangan. Ayo. Mumpung. Kita di Bandung yuk Teh. Mohon maaf. Gantian ya. Ihh. Mau. Mau. Mau sih. Masa ada vitamin ya. Yang penting kan terus terjaga ya. Oh iya. Kita harus sehat. Zumba dulu kan. Eh. Kita kan gak apa-apa kan berkomedi di tengah penelusuran. Boleh banget. Boleh. Di Aro City. Iya. Di Aro City. Atau gini. Kalau lu bisa komedi. Ntar gua link bokep aja. Hahaha. 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 Ntar aku bagi-bagi aja kalau gitu link bokepnya. Hahaha. Thank you sekali lagi. Tebakan dulu kan. Oh apa. Tebakan dulu. Saya mau ngasih tebakan. Apa? Nah karena ini episode-nya horror. Berarti yang berbau-bau horror. L.O. Sebenarnya ada banyak. Keluarin aja semuanya ya. Boleh. Satu aja lah. Satu aja. Durasi. Aduh yang paling the best apa ya. Oh. L.O. Jalan. Jalan apa yang nyeremin. Jalanin dulu aja. Jalanin apa yang nyeremin. Gua tau. Jalanin dulu aja. Nyeremin sih. Jalan. Kalau ga jalan gua tampak. Salah. Apa yang bener. Gatau ya. Jalanin. 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 Terisa thank you sekali lagi. Buat teman-teman. Terima kasih banyak Tete. Buat teman-teman jangan lupa. Jurnal Risa yang selalu update setiap minggunya. Seminggu dua kali, udah seminggu dua kali Dan semoga, jangan perusahaan, kita mah ngobrol-ngobrol aja lah Gak bisa, eh kita jurnal Risa ya Teg? Ada yang kartu itu kan? Deal! Buat sobat sober, tolong nantikan ya Sober main ikutan di jurnal Risa ya Teg? Penelusuran loh Boleh deh Agaknya izin sakit juga teman-teman Jadi dimakam seru ya Seru katanya Jadi ada komplek pemakaman namanya Mr. X Oke Jadi itu makam-makam yang gak ada namanya, gak ada keluarganya, gak ada yang ngambil Ya Allah Di rumah sakit, dikuburinnya disitu Nemu ajit dininya ada-ada ajit Mohon maaf nih, kalo kayak dimakam gitu kayaknya gak bisa kita komediin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Pokoknya sekali lagi terimakasih dari Risa Sudah mainin Terimakasih Terimakasih sobat-sobat Terimakasih juga loh Terimakasih teman-teman kerencan Terimakasih teman-teman kerencan Terimakasih teman-teman